Hutan bakau atau manggroof di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan banyak sekali kekayaan hayati yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Melihat manfaat itu, PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki program tanam manggroof saat peringatan Hari Manggrove Sedunia pada tanggal 26 Juli 2022. Keberadaan hutan manggroof di dunia sangatlah penting. Selain mampu menahan abrasi pantai dan mereduksi dampak tsunami, manggroof juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya menyimpan dan menyerap karbon 4 hingga 5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. Semua keunggulan ekosistem manggroof tersebut menjadi pertimbangan penting yang menyatu dalam upaya menjaga kestabilan tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan yang saat ini dilakukan pemerintah dengan membentuk badan restorasi gambut dan manggroof. Tidak hanya itu, hutan bakau atau manggroof di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan banyak sekali kekayaan hayati yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang ada di hutan bakau di perairan Merawang salah satunya, muklis nelayan setempat bisa berburu kepiting bakau dengan mudah dan hasilnya bisa dikonsumsi sendiri atau dijual. Selain kepiting bakau, siapa sangka di tengah hutan bakau juga ditemukan madu alami hutan bakau. Tidak semua hutan bakau memiliki sarang lebah, namun di sungai Batu Rusai yang ditumbuhi pohon bakau, dalam waktu tertentu penduduk setempat bisa panen madu bakau. Madu itu bervariasi, tapi yang banyak itu pada musim kembang. Nah musim kembang itu sekitar bulan lima, bulan lapan, nah jadi madu itu tergantung banyaknya kembang, kalau kembangnya lagi musim kembangnya banyak, jadi airnya banyak. Di rata-rata dalam satu bulan itu, kalau lagi musim, lagi musim sarangnya lagi banyak, itu bisa mencapai 10 lembar, 10 sarang, dalam satu sarang itu kalau lagi musim madu, lagi banyak airnya itu satu sarang itu bisa mencapai Melihat banyaknya manfaat mangrove mengambil momentum peringatan hari mangrove sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli, PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan BP Das Cerucuk serta instansi terkait, akan melakukan penanaman mangrove dengan uji coba dua pola penanaman. Di kawasan pantai Prapat Mati, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Pola penanaman sekitar 300 bibit mangrove menggunakan kotak penampang kayu dan jaring yang bertujuan menjaga mangrove tetap tumbuh meskipun ombak besar menerpa. Diharapkan sekitar 50% pohon yang ditanam tetap tumbuh dengan penerapan dua pola penanaman. PWI ini berupaya tanggal 26 ini mencoba menemukan pola penanaman mangrove seperti apa yang tepat dengan kondisi geografis, kondisi iklim, cuaca yang ada di Bangka Belitung ini. Maka tidak banyak yang kita lakukan penanamannya, tapi kita ingin menjadikan momen ini sebagai start awal kita. Nah start awal kita bahwa PWI akan concern ke depan untuk mengkampanyekan bahkan melaksanakan tentang mangrove ini. Termasuk PWI juga mulai memikirkan bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar mangrove yang sudah tumbuh ini. Sementara itu, Kepala Seksi Evaluasi Das HL Baturusa Cerucuk Maman Sudirman sangat mendukung kegiatan PWI melakukan penanaman mangrove di wilayah kritis. Pihaknya akan menyediakan kebutuhan bibit mangrove dan mendukung penuh kegiatan tersebut. Jenis pertama yang mering satu paling depan dari garis pantai yaitu api-api atau apisina. Kedua ada soneretia atau perpat orang bakal hilangnya. Kemudian baru prijokora yang orang sering sebut bakal. Jadi ketiga jenis inilah yang sebenarnya perlu menjadi perhatian buat seluruh masyarakat bubble karena bubble adalah provinsi kepulauan. Benteng daeratannya harus dijaga dengan mangrove. Makanya sangat pas sekali kalau PWI provinsi bubble menginisiasi gerakan kegiatan penanaman mangrove. Karena tanpa mangrove mungkin provinsi bakal itu akan seperti sejarah tumbuh seloko di Semarang yang hilang dari daeratan menjadi perairan. Jangan sampai provinsi bubble hilang dari Indonesia gara-gara kita tidak mendahui melakukan penanaman mangrove sebagai benteng. Diharapkan dengan adanya kepedulian semua pihak baik pemerintah pusat, Pemda, instansi vertikal, BUMN, swasta, organisasi pers, dan seluruh kalangan masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove mampu memperkuat sosial ekonomi masyarakat serta mendorong pembangunan hijau melalui green economy. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Agus Wahyu Ainus TV melaporkan Masa depan dunia! Tidak! Tidak!